Salah satu tradisi pada Hari Raya Ibu Fitri atau Lebaran di Indonesia adalah bertamu ke tetangga sekitar, saling mengunjungi kerabat, kolega kerja, serta bermaaf-maafan atas kesalahan di masa silam. Dalam Islam, ada adab yang mengatur tata cara bertamu. Tujuan bertamu adalah menjalin silaturahmi yang dianjurkan Nabi Muhammad S.A.W. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah bersabda, Barang siapa ingin dilapangkan pintu rezeki untuknya dan dipanjangkan umurnya hendaknya ia menyambung tali silaturahmi, hadis riwayat, Buhari. Di dalam ajaran Islam, untuk bertamu dan melakukan silaturahmi, terdapat adab-adab tertentu yang bisa dipraktikan. Tujuannya untuk kenyamanan kedua belah pihak, baik itu tamu atau tuan rumah. Bertamu menjadi salah satu tradisi yang gak boleh dilewatkan di momen Lebaran. Saat itulah kita sebagai Muslim saling bersilaturahmi dan bermaaf-maafan. Sayangnya selama ini banyak di antara kita yang bertamu dengan cara salah-salah. Padahal dalam Islam semua ada adab dan aturannya, termasuk adab mengunjungi sesama alias bertamu. Islam sudah mengatur sedemikian rupa ahlak atau perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan saat mengunjungi rumah saudara. Hal ini pula telah dicontohkan langsung oleh Rasulullah, sehingga tak ada alasan untuk tidak mengikutinya. Nah mengutip dari berbagai sumber, inilah beberapa adab bertamu yang harus kita perhatikan. Jangan sampai di momen Lebaran nanti kita dicap gak sopan karena tak tahu adab saat mengunjungi rumah saudara atau tetangga. Namun, sebelum itu kami ingatkan kembali, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Karena dengan dukungan Anda kami akan lebih semangat membuat konten yang bermanfaat. Selamat menyaksikan. Pertama, niatkan bertamu untuk hal baik. Banyak di antara kita yang bertamu hanya untuk sekedar menjalani tradisi Lebaran. Padahal bertamu tak boleh dilakukan tanpa niat dan tujuan yang baik. Pasalnya tujuan bertamu adalah untuk bersilaturahmi. Karena itu usahakan ada bincang-bincang hangat di dalamnya, ada saling sapa dan tanya kabar serta ada usaha lebih dalam untuk merekatkan hubungan kekeluargaan atau persaudaraan. Kedua, memperhatikan waktu. Bertamu juga tidak bisa dilakukan kapan saja alias sesuka hati. Jangan mentang-mentang momen Lebaran, kamu jadi semaunya mengunjungi rumah teman. Jangan sampai kamu datang ke rumah orang saat orang tersebut sedang sibuk. Maka pilihlah waktu yang kira-kira pemilik rumah sedang senggan. Misalnya setelah salatid, badam maghrib atau saat-saat jam istirahat. Ketiga, menjaga sikap. Saat datang bertamu kamu harus betul-betul memperhatikan sikap dan adab. Kamu bisa mulai dengan cara mengetuk pintu dengan lembut. Jika tuan rumah memang mengadakan open house sehingga pintu tak ditutup, jangan lupa ucapkan salam sebelum masuk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu selalu ingat, Puran Surat, An-Nur ayat 27. Setelah dibukakan pintu atau dipersilahkan, maka barulah kamu boleh masuk. Tunggulah tuan rumah menyuruhmu untuk duduk, baru duduk. Hindari pula terlalu banyak mengamati isi rumah apalagi sampai memata-matai penghuni rumah. Keempat, jangan menyisakan subuhan. Ini hal sepele yang paling banyak dilanggar. Sebagai tamu kita sering menyisakan makanan yang disubuhkan. Kita terlalu terburu-buru dan dan tidak memakan hidangan yang diberikan tuan rumah. Karena itu pilih waktu yang tepat untuk bertamu. Jangan terlalu cepat dan jangan pula terlalu lama. Jika dihidangkan minuman dalam gelas, usahakan habiskan. Jika ada makanan yang begitu banyak, ambillah secukupnya dan makan sampai habis makanan tadi. Kelima, berterima kasih dan mendoakan tuan rumah. Ucapkan terima kasih atas sambutan dan hidangan yang diberikan kepadamu. Jangan langsung pulang tanpa memberikan apresiasi atas kebaikan tuan rumah. Doakan juga kebaikan untuk mereka. Sadari sambutan baik yang mereka berikan adalah rezeki yang Allah titipkan. Karena itu, berterima kasihlah kepada tuan rumah. Berterima kasih merupakan syarat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, berarti ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat, Tirmidzi. Itulah lima adab bertamu waktu lebaran yang dikutip dari berbagi sumber. Terima kasih telah menonton video kami. Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala.